Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Batang 99 Plus Park 20 Dan ya, mari kita langsung gaskin saja pada alur ceritanya Cerita dimulai dengan dewa yang berkata bahwa 7 dosa besar harus membunuh banyak manusia sebagai tugas yang dimilikinya Sedangkan di dunia manusia sendiri saat ini terlihat ada tentakel yang menggeliat Dan tentakel itu disana langsung menyedot tubuh Sientry hingga Sientry ini menjerit karena kesakitan yang luar biasa Kyoka yang melihat hal itu disana langsung terkejut dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Aventador barusan Aventador sendiri disana langsung tersenyum senang Ia berkata bahwa dirinya adalah Polan Regan yang merupakan Sin of Grinch sekaligus Sin of Glutoni Terlihat ia menghisap seluruh tubuh Sientry dengan kekuatan yang dirinya miliki tersebut Hawke yang melihat Aventador seperti itu disana langsung berteriak Ia berkata agar sekarang semuanya memasang posisi bertahan Aventador sendiri disana malah menatap dengan mengerikan Karena sekarang ia sudah bersiap untuk menyerang semua musuh yang ada Terlihat disana Aventador langsung mengerahkan seluruh tentakelnya pada semua angba taguil Hawke yang terus menembak Para prajurit Hawke disana langsung terkejut dan ketakutan Ketika melihat tentakel yang bisa menyerap seluruh kekuatan mereka Meskipun berusaha kabur sayangnya mereka tetap terkena serangan dari tentakel yang dimiliki oleh Aventador barusan Ketika sudah terkena tentakelnya disana Aventador pun langsung menyerap kekuatan mereka semua Semua orang yang terkena tentakel itu langsung menghilang Dan semua kekuatan yang langsung terserap pada tubuh Aventador Hawke yang melihat keadaan seperti itu disana langsung kesat Ia berkata agar sekarang para prajurit serius dan menyerang Aventador dengan benar Namun tiba-tiba disana Hawke pun terkejut Karena ternyata sekarang tubuhnya itu terkena sebuah serangan dari tentakel yang dimiliki oleh Aventador Ketika terkena serangan itu Hawke pun langsung berkeringat dingin Karena ia tahu bahwa sekarang tubuhnya pasti akan menghilang Abra kadabra yang melihat hal itu disana langsung terdiam Karena sekarang ia melihat tubuh rekannya telah menghilang karena diserap oleh Aventador Abra yang ketakutan disana langsung berteriak memanggil Hawke yang sekarang sudah tidak ada lagi tersebut Namun ternyata tentakel milik Aventador ini tidak berhenti Dan disana tentakelnya langsung mengenai tubuh Abra dan bawahannya Tubuh Abra dan para bawahannya pun langsung menghilang seketika Ketika terkena serangan dari tentakel itu Aventador disana hanya diam Dan sekarang seluruh kekuatannya terus meningkat Ketika menyerap kekuatan dari para targetnya Dengan wajah yang mengerikan disana ia berkata Bahwa semua manusia sangatlah lemah dan menyedihkan Para human beast yang melihat hal itu disana langsung mengagungkan Aventador Yang bisa menang dengan mudah melawan para manusia Disana mereka berteriak kencang karena senang dengan keadaan yang terjadi sekarang Human beast yang berbentuk babi dan burung hantu disana meneriakan nama Aventador Dan hal itu diikuti oleh human beast lainnya Human beast yang berjumlah banyak itu terus berteriak kencang Di depan Aventador yang merupakan pemimpinnya Hong dan bawahannya pun langsung terkejut Karena sekarang umat manusia mulai tertekan akibat kekuatan dari Aventador Disana Hong merasa kesal karena sekarang keadanya menjadi cukup buruk Sambil memperhatikan para player yang tumbang disana Hong berpikir bahwa pertarungan tadinya seimbang Karena player bisa hidup kembali Namun sekarang ia kesal karena Aventador punya skill yang bisa membuat mereka tidak hidup lagi Dengan nada yang kencang disana Hong pun berkata bahwa sekarang ia akan memimpin pasukan manusia Untuk terus bertarung melawan para human beast Para player pun langsung memperhatikan Hong Karena Hong berkata bahwa sekarang perangnya baru saja dimulai Setiap orang yang ada disana langsung memperhatikannya Karena Hong memberi tahu agar mereka semua menghindari skill glutoni Sambil berlari dan menyerang disana Hong berkata Agar sekarang semua orang maju dan bersiap untuk berperang besar Para player yang masih hidup pun bersemangat kembali Dan disana mereka langsung berteriak kencang untuk melawan para human beast Dengan semangat yang membara disana mereka pun langsung menyerang para human beast Sehingga membuat para human beast itu cukup kesulitan Namun Aventador disana terus menyerap kekuatan para player dengan skill glutoninya Ia terus mengeluarkan tentakel yang bisa menyerap kekuatan lawan Ketika melihat tentakel tersebut Hong pun langsung menatap dengan tajam Karena ia sudah bersiap untuk menghancurkannya Dengan cepat disana ia langsung mengeluarkan skill bernama backstep slice Untuk memotong tentakel yang akan menyerang dirinya tersebut Hong disana langsung mundur ke belakang Dan dengan keadaan yang cukup kesulitan Disana ia pun berhasil memotong tentakel milik Aventador yang sangat menyebalkan tersebut Saat ia menatap dengan tajam pada Aventador Disana Hong kelelahan Karena ia tadi berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan tentakelnya Aventador sendiri disana langsung tertawa kecil Ketika ia melihat Hong yang telah berhasil memotong salah satu tentakel yang dimilikinya Hong langsung marah Ia berkata bahwa Aventador tidak akan bisa menyerang Hong Dengan tentakel yang dimiliki olehnya tersebut Ketika mendengar hal itu Aventador pun langsung tersenyum senang dengan apa yang dikatakan oleh Hong Dengan cepat disana Aventador langsung mengeluarkan banyak tentakel Sehingga membuat dirinya menjadi lebih mengerikan lagi Hong yang melihat hal itu langsung terkejut dan ketakutan Karena ia tahu bahwa ia pasti tidak akan bisa menghancurkan tentakel yang sangat banyak itu Bahkan para player juga hanya bisa terdiam dan menganggak Karena bingung dengan apa yang harus dilakukannya Dijelaskan bahwa jumlah tentakel yang bisa dikeluarkan oleh Aventador ini adalah 100 ribu Dan sekarang semua tentakel itu langsung mengarah pada player yang sedang melakukan perang habis-habisan dengan Aventador Ketika tentakel mengenai para pemain Para pemain atau player itu pun langsung menghilang karena kekuatan dari skill glutoni Hong yang melihat hal itu langsung menatap dengan sangat ketakutan Karena ternyata kekuatan glutoni Aventador lebih kuat dari milik Uracan Dan bahkan sekarang Aventador juga terus naik level ketika ia mengkonsumsi para player Terlihat Aventador sangat senang Karena sekarang batas maksimal levelnya telah dihapus Sehingga ia bisa terus naik level lebih dari 1000 Hong pun langsung menjatuhkan senjatanya Dengan keadaan yang menyerah disana ia berkata Bahwa sifat dari scene of greed sekarang telah membuat skill lain milik Aventador menjadi lebih kuat dan mengerikan Disana Hong berpikir bahwa kombinasi dari scene of greed dan glutoni menciptakan sinergi yang sempurna dan tak terkalahkan Aventador sendiri disana bergerak dengan kedua kakinya Dan dengan tubuh yang mengerikan disana ia berjalan santuyo mendatangi Hong yang sudah kehilangan harapan akan hidupnya Tentaka milik Aventador disana mengenai Hong Sehingga Hong ini merasa dihianati oleh usahanya yang berusaha dalam 30 hari kebelakang Terlihat Aventador sekarang sudah menjadi level 3000an Dan sekarang ia juga akan melumat Hong agar bisa menjadi lebih kuat lagi Namun di sisi lain terlihat ada seseorang yang bersiap untuk menyerang Dan terlihat itu adalah Kyoka Dengan mode Demon Kingnya disana ia berkata bahwa sekarang dirinya akan mengeluarkan skill destruction Serangan Kyoka ini disana sudah dipusatkan agar bisa menyerang Aventador tepat pada bebenguknya Hong yang melihat hal itu langsung terkejut Karena ia tahu bahwa serangan dari Kyoka ini akan menjadi serangan yang sangat kuat Dan benar saja disana terlihat ada serangan kuat yang tadi dilancarkan oleh Kyoka pada Aventador Serangan itu disana menyelamatkan Hong sehingga Hong tidak berhasil dilahap oleh Aventador Hong pun disana langsung mengatur nafasnya Karena ia masih terkejut dengan kekuatan yang dilancarkan oleh Kyoka barusan Hong kaget karena tadi Kyoka ini mengeluarkan skill destruction milik Demon King Dan sambil memperhatikan bekas ledakan Kyoka disana Hong berkata bahwa serangan Kyoka ini benar-benar luar biasa Tapi tiba-tiba disana Hong pun terkejut ketika Kyoka turun dan muncul di hadapannya Walaupun kaget disana Hong senang karena sekarang Kyoka sudah muncul dan bersiap untuk melawan Aventador Kyoka sendiri disana muncul dengan wajah yang cantik sekaligus bodi yang menarik Hong mengatakan bahwa serangan Kyoka tadi sangatlah keren hingga ia hampir mati ketika terkena serangannya Kyoka yang mendengar hal itu langsung menatap tajam Ia berkata jika Hong tadi mati berarti Hong memang tidak pantas untuk dibantu Hong pun langsung terkejut karena ternyata kepribadian Kyoka ini berubah Dan bahkan disana Kyoka berkata agar sekarang Hong pergi dari tempatnya sekarang Kyoka disana menatap tajam karena ia tahu jika serangannya tadi tidak melukai Aventador sama sekali Terlihat di hadapan Kyoka sendiri ada Aventador yang berdiri dengan gagah setelah menahan serangan Kyoka dengan sangat mudah Aventador disana tersenyum meremehkan sedangkan Kyoka menyuruh Hong pergi karena ia tidak bisa bertarung sambil melindungi rekannya Hong sendiri disana merasa kebingungan karena ia pikir jika Kyoka saat ini memiliki kepribadian yang berbeda Terlihat Kyoka ini memang berbeda karena sekarang ia memiliki tatapan yang tidak memiliki belas ampun sedikit pun Para Human Beast sendiri disana memperhatikan Kyoka yang tadi mengeluarkan kekuatan hebat Disana mereka terkejut karena ternyata ada juga manusia yang memiliki kekuatan sangat hebat seperti Kyoka Kyoka pun langsung memperhatikan keadaan yang terjadi pada saat ini Dan sambil dikelilingi oleh para Human Beast Kyoka berkata bahwa peluang dirinya menang sekarang adalah 0% Namun Kyoka pun langsung menghala nafasnya dan disana ia langsung memanggil Dead untuk melakukan persiapan Yang bisa membantu umat manusia Dengan wajah seriusnya disana Kyoka berkata bahwa sekarang ia yang merupakan Demon King Akan memberikan perintah kepada Dead untuk bergabung dalam perang melawan Human Beast Dead pun langsung tersenyum karena sekarang Kyoka menyuruhnya untuk membuka gerbang ke dunia iblis Dead disana langsung membuka mulutnya lebar-lebar untuk memenuhi perintah dari Kyoka Sang Demon King baru Dead langsung menghilang dari sebelah Kyoka yang sekarang sedang menatap dengan tatapan kesal karena Aventador dan para Human Beast Hong sendiri disana diam saja karena sekarang ia merasakan sesuatu yang mengerikan akan bergerak Dan ketika melihat ke arah atas ia pun langsung terkejut bukan main dengan apa yang dirinya lihat pada saat ini Terlihat di atas langit ada Dead yang memiliki tubuh besar sedang membuka mulutnya lebar-lebar untuk mengeluarkan para iblis Ukuran Dead ini sangatlah tidak ngotak karena ukurannya melebihi ukuran dari Istana Arden pada saat ini Dengan mulut besarnya itu disana Dead berkata bahwa sekarang dirinya akan membuka gerbang antara dimensi manusia dan dimensi iblis Namun tiba-tiba disana Dead pun langsung penghek karena tubuhnya terkena sesuatu yang bergerak dengan sangat cepat Terlihat Dead kesakitan dan kebingungan karena sekarang tubuhnya ini terkena sesuatu yang sangat cepat dan juga kuat tersebut Tubuh Dead pun disana ambruk sehingga membuat Kyoka dan yang lainnya langsung terkejut dengan apa yang terjadi Bahkan disana Kong langsung ketakutan karena sekarang tubuh Dead yang sangat besar itu bisa dikalahkan dengan begitu mudah Sedangkan dari arah Dead sekarang terlihat begitu banyak asap dan disana muncul seseorang yang meminta maaf atas kelakuannya Disana orang itu berkata bahwa ia minta maaf karena ia tidak sengaja menabraknya Kyoka sendiri disana langsung menatap tajam dengan mode Demon King miliknya Namun tiba-tiba ia langsung menonaktifkan mode Demon King tersebut Disana ia terkejut karena ternyata sekarang yang datang adalah seorang pendekar yang membawa sebuah wooden stick Terlihat orang itu adalah Jiwo yang sekarang sudah bersiap dengan penampilan super epic dan senjata legendarisnya Hong yang melihat hal itu pun langsung senang dan sumberingan dan hal itu diikuti oleh para pemain lain yang sudah kalah Disana mereka semua senang karena sekarang Jiwo sang pahlawan telah datang Jiwo sendiri disana langsung menatap tajam karena sekarang ia sudah siap untuk menghantam bebenguk milik Aventador Presidir Kronolife sendiri disana masih mengudut dan sambil menghisap udutnya disana ia berkata Bahwa sekarang akhirnya Jiwo yang merupakan musuhnya itu sudah datang Namun disana Presidir bingung karena Jiwo ini baru datang dan tidak menghancurkan semuanya dari awal Disana ia berpikir bahwa mungkin Jiwo ini telat karena seseorang Dan yang memang benar Jiwo ini telat karena ia ditahan oleh dewa Dewa sendiri saat ini terlihat sedang duduk santai karena jam pasir dari Aventador sudah penuh Disana ia ingat bahwa ketika jam pasirnya penuh ia pun langsung memperbolehkan Jiwo pergi Sambil menunjukkan jalannya ia langsung menyuruh Jiwo untuk kembali ke tempatnya Jiwo sendiri disana berkata bahwa sekarang ia akan memperingatkan si dewa tentang sesuatu Jiwo berkata jika nanti dewa mengurung dirinya lagi seperti itu maka Jiwo pasti akan menghantam bebenguknya Ketika mendengar hal itu dewa pun langsung diam dan disana ia langsung menghalang nafasnya Sambil duduk di depan jam pasir ia berkata bahwa ia tidak akan menahan Jiwo dengan cara yang sama lagi Dan dengan tatapan yang tajam ia mengatakan bahwa ia tidak akan seperti itu karena game chronolife tidak akan ada lagi Sedangkan Kyoka sendiri saat ini terlihat menangis karena ia merasa kesal dengan Jiwo Sambil menendangnya ia berkata mengapa Jiwo ini datang dan pergi sesukanya seperti jalankung Hong sendiri disana terus memperhatikan Kyoka dan Jiwo yang sekarang sedang bertengkar seperti kucing dan anjing Disana Hong langsung tersenyum senang karena sekarang Kyoka sudah kembali ke kepribadian yang biasanya Sedangkan Dead sendiri saat ini terlihat ngajok perak lemah karena ia sudah tidak mampu untuk bertarung kembali Kyoka pun disana berkata bahwa sekarang Dead sudah sekarat jadi ia bingung dengan cara apa mereka bisa mengalahkan Aventador dan pasukannya Jiwo disana langsung memperhatikan Aventador yang sekarang sedang dikerumuni oleh para human beast besar lainnya Aventador sendiri disana langsung tersenyum sambil menyelangkan tangannya tanda bahwa ia sangat meremehkan Jiwo Jiwo pun langsung mengelan nafasnya sambil tersenyum dan disana Jiwo berkata agar sekarang Kyoka diam saja dan menyerahkan semua yang ada pada Jiwo yang telah datang Jiwo langsung memegang kepala Kyoka tanda ia menyuruh Kyoka untuk tenang sehingga membuat Kyoka melu-malu Dan disana Jiwo pun langsung berjalan santui ke arah Aventador yang merupakan boss monster dari para human beast Jiwo dan Aventador langsung saling menatap satu sama lain di tengah matahari yang akan terbenam Terlihat Jiwo memiliki level 999 dengan stat yang sama semua dan dengan kata lain Jiwo ini sudah late game dan level maksimal Sedangkan Aventador sendiri saat ini telah mencapai level yang lebih maksimal Terlihat saat ini ia sudah mencapai level 3800an Presidir Cronolife sendiri disana malah tertawa Disana ia tertawa kecil karena sekarang user terkuat sedang bertemu dengan monster terkuat dalam sejarah Cronolife Aventador yang memiliki tubuh besar disana berdiri dengan gagah di hadapan Jiwo yang hanya menggunakan sempak Kyoka sendiri disana terus memperhatikan keadaan sekarang tanpa berkedip sedikit pun Dan hal itu juga dilakukan oleh Hong yang memperhatikan dengan rasa takut yang menggema Para player yang menonton pun sekarang hanya diam dan memperhatikan ketegangan sekarang tanpa mengatakan sepatah katapun Aventador disana memperhatikan Jiwo yang ada di hadapannya Disana ia melihat jika Jiwo ini hanya menggunakan tongkat level awal dan juga sebuah sempak Disana ia tertawa dan ia berkata mengapa sekarang manusia rendahan berani berdiri di hadapanku Aventador menjelaskan bahwa dirinya adalah pola dragon yang telah hidup berabad-abad Dan dia adalah pemimpin dari 100 juta human beings Dengan sombong dia berkata bahwa ia adalah eksistensi yang akan menguasai dunia Tapi sekarang malah ada manusia rendahan dengan sempak yang menghadangnya Jiwo pun mengangkat wooden sticknya sedangkan Aventador malah berkata jika sekarang ia akan mencabik-cabik tubuh Jiwo Sambil memukul Aventador dengan wooden sticknya Jiwo berkata bahwa Aventador ini sangat banyak sekali bacot Aventador sendiri disana sombong Ia berkata bahwa serangan Jiwo ini tidak terasa sama sekali Namun tiba-tiba mulutnya mengeluarkan darah karena sekarang kekuatan Jiwo ini meresap ke dalam tubuhnya Terlihat serangan Jiwo mengenai wajah Aventador sehingga mengeluarkan sebuah ledakan yang kuat Dan ternyata itu bukan hanya kuat Melainkan sangat membigingkan karena menghasilkan ledakan hingga keluar bumi Para human beast yang melihat hal itu langsung terkejut dan kebingungan dengan apa yang terjadi Sedangkan tubuh Aventador disana malah berlutut Terlihat sekarang tubuhnya sudah habis seperempat Karena serangan dari wooden stick yang dimiliki oleh Jiwo Aventador pun langsung berteriak karena sangat kesakitan dengan apa yang terjadi sekarang Terlihat tubuhnya sekarang benar-benar menjadi mengerikan Sehingga ia terus mengerang kesakitan karena tubuhnya yang serasa akan hancur tersebut Presdir Chronolife yang melihat hal itu langsung terkejut hingga menjatuhkan udutnya Dan hal itu juga diikuti oleh Kyoka yang ikut terkejut dengan keadaan pada saat ini Hong sendiri disana langsung berkeringat dingin Karena ia tidak menyangka dengan apa yang ada di hadapannya saat ini Bahkan para player dan para penonton disana terkejut Ketika melihat kekuatan Jiwo yang bisa menghantam bebenguk Aventador dengan mudah Hal itu pun berlaku pada dewa Karena ia merasa ketakutan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Jiwo ini Jiwo sendiri disana menggertakkan giginya Ia berkata bahwa mereka semua sangat bangsat karena sangat berisik Jiwo disana merasa kesal pada perusahaan game Chronolife Dan ia juga semakin kesal dengan orang yang mengurung Jiwo karena mengaku sebagai dewa Dengan wajah kesalnya itu disana Jiwo berkata Bahwa sekarang ia akan meluapkan kekesalannya dengan memukul Aventador secara terus menerus Aventador yang sudah sangat kesakitan langsung berkeringat dingin Karena ternyata Jiwo ini lebih mengerikan dari semua monster yang ada di dunia Terlihat disana Aventador tertundu kesakitan Di hadapan Jiwo sang pahlawan yang hanya menggunakan wooden stick saja Mulut Aventador disana terus mengeluarkan darah Karena sekarang ia mengalami luka yang menyakitkan akibat satu serangan biasa dari Jiwo Jiwo sendiri disana langsung memperhatikan Aventador yang sekarang keadanya menjadi sangat menyedihkan seperti itu Jiwo langsung ikut berlutut di hadapan Aventador Sehingga membuat Aventador langsung terkejut dan kebingungan ketika melihatnya Jiwo sendiri disana langsung bertanya tentang apakah sekarang Aventador ini kesakitan Aventador yang memang kesakitan disana malah berkata Tentang berani sekali manusia rendahan seperti Jiwo mengatakan hal seperti itu Namun disana Jiwo pun langsung memasang wajah meledeknya Dan disana ia berkata bahwa sekarang si bangsat Aventador ini pasti merasakan sakit yang luar biasa Cerita pun bersambung Gak ada obeng emang Jiwo ini juga sih ya Aventador yang segitu kuatnya udah level 3000an Dibuat tak berdaya cok Gak ada harga diri malah diledekin udah kesakitan atau enggak Parah emang Menurut kalian siapa yang bisa ngalahin Jiwo di dunia manhwa Coba komen di bawah guys Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini Yalah agar kita tidak banyak BCT guys Lebih baik kita bakuh anda Untuk apa diciptakan buat tangan Jika malah BCT terus menerus ya Eh pokoknya ini pelajaran yang jangan diikuti ya guys ya Saya 100 alur cerita Jangan lupa like komen, subscribe, dan share ke teman-temannya Terima kasih telah menonton sampai akhir Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya